selamat menikmati Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang tutorial daftar usul penetapan angka kredit yaitu DUPAK Kali ini kita masuk pada seri ke-6 kita membahas angka kredit unsur pengembangan diri dan bukti fisiknya Kita ingat kembali ini sudah sering saya utarakan bahwa ada empat buah unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya yaitu pendidikan pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu, pengembangan ke profesion berkelanjutan, dan penunjang tugas guru Pengembangan ke profesion berkelanjutan atau PKB ini salah satunya adalah melaksanakan pengembangan diri Nah kali ini kita akan membagas lebih jauh unsur pengembangan diri, angka kreditnya berapa, dan bukti fisiknya seperti apa Oke pengembangan diri itu terdiri dari dua hal yaitu diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kepotensi dan atau ke profesion guru Ini dasarnya adalah Permen Dignas nomor 16 tahun 2009 Nah diklat fungsional ini juga ada macam-macamnya, kegiatan kolektif guru juga ada macam-macamnya Ini diklat fungsional ini dirinci, dibedakan menjadi lama jamnya Nah bila diklat itu lebih dari 960 jam, maka angka kreditnya adalah 15 Kemudian kalau 641 sampai dengan 960 jam itu angka kreditnya adalah 9 Kemudian kalau 481 sampai 60, angka kreditnya 6 sampai dengan yang paling kecil 30 sampai dengan 80 jam itu angka kreditnya sama dengan 1 Nah bukti fisik dari diklat fungsional itu adalah surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan dan sertifikat Jadi ada 3 bukti fisik yang harus dilampirkan ketika kita usul dupak Di klat fungsional ini tidak boleh semua institusi atau lembaga melenggarakannya Yang diakui itu adalah diklat, yang di pemerintah misalkan adalah LPMP, kemudian Dinas Pendidikan, B4TK itu diakui Atau lembaga-lembaga institusi di luar pemerintah tetapi sudah mempunyai wadah hukum Jadi tidak semua diklat itu diakui angka kreditnya Dan materi diklat juga tidak semua diakui sebagai angka kredit Diklat seperti apa? Diklat yang sesuai dengan fungsi dan tugas guru Misalkan kalau guru matematika mungkin nanti dia diklat tentang matematika atau tentang pendidikan secara umum Tidak bisa tentang diklat keolahragaan misalkan atau diklat tentang pertanian Yang menelenggarakan di luar digut misalkan maka itu tidak akan diakui angka kreditnya Jadi yang diperhatikan itu adalah materinya apa, yang menelenggarakan siapa, dan jamnya itu berapa Kalau jamnya juga misalkan kurang dari 30 maka juga tidak akan mendapatkan angka kredit Oke lanjut Nah kegiatan kolektif guru sekarang ini ada dua macam Yang pertama adalah luka karya atau kegiatan bersama kelompok guru untuk menyusun perangkat kurikulum dan atau pembelajaran Kegiatan kelompok guru ini banyak, misalkan MGMP ya Kalau SP atau SMA atau KKG untuk SD Atau MKKS untuk tingkat kepala sekolah Yang kegiatan-kegiatan itu, itu juga mendapatkan angka kredit Nilainya adalah 0,15 setiap kegiatan Misalkan kalau dalam setahun itu MGMP mengadakan pertemuan Selama 8 kali misalkan, sekatanglah sebulan sekali ketemu gitu ya Maka setiap bulan itu akan mendapatkan angka kredit 0,15 Kalau 8 kali ya dikalikan, maka menjadi 1,2 kurang lebih hitungannya Kemudian apa yang dibahas dalam luka karya atau pertemuan rutin itu yang dibahas ya ini Tentang menyusun perangkat kurikulum Menyusun RPP, silabus Atau misalkan perkemetahunan dan sebagainya Itu yang disusun ya Kemudian jenis kedua itu adalah keikut seteraan pada kegiatan ilmiah Ini bisa seminar, kologium, dan diskusi panel Nah kalau sebagai pembahas nilainya angka kreditnya adalah 0,2 Tetapi kalau sebagai peserta itu nilainya adalah 0,1 Ini sering menjadi pertanyaan ketika seminar itu kok tidak ada jamnya Ya memang yang benar itu kalau seminar itu tidak ada jamnya Kalau yang ada jamnya itu namanya diklat Jadi kalau ada misalkan seminar hanya sehari gitu Misalkan di sana ada tertera 32 jam itu berarti salah Itu pun tidak akan mendapat nilai Tidak akan mendapat nilai sebagai diklat yang angka kreditnya 1 Kalau diklat tapi kalau sebagai peserta seminar Walaupun di sana tertulis jam, jamnya tidak akan diakui Tetap dinilai hanya 0,1 Kemudian apa bukti fisiknya? Kalau ini cuma 2 Tadi kalau penggembangan diri yang berupa diklat itu ada 3 Bukti fisik kalau ini cuma 2 Yaitu hanya surat keterangan dan laporan perkegiatan Nah surat keterangan ini bisa berupa sertifikat gitu ya Di luar sekalian para sahabat sekalian Kadang kita mengeluh tidak pernah ikut pelatihan Misalkan sehingga pengembangan diri itu tidak ada Atau nilai untuk mengejendupak tidak ada unsur pengembangan diri Padahal kalau MGMP itu mau bertemu setiap bulan Maka setiap bulannya akan mendapatkan nilai 0,15 Setahun akan mendapatkan 1,2 Kalau 4 tahun akan mendapatkan 5 angka kredit Jadi sebenarnya kalau kita tidak ikut diklat di luar MGMP saja Bila mengadakan pertemuan tiap sebulan rutin Maka akan mendapatkan nilai angka kredit dari unsur pengembangan diri Yang cukup untuk diusulkan di DUPAC Oke lanjutnya Sudah selesai ya paparannya Nah sekarang Bukti fisik yang berupa laporan kegiatan itu seperti apa Laporan kegiatan ini sudah saya ada contohnya Ini adalah laporan pengembangan diri Tadi sudah saya sebut bahwa pengembangan diri itu salah satu Bukti fisiknya adalah laporan pengembangan diri ya Seperti ini contoh pengembangan diri Ini covernya ya Kemudian ada identitas Ada pengesahan Ada bagian awal Perhatikan ini ada bagian awal ya Ada juga ada bagian inti Juga ada bagian penutup Nah ini ada bagian penutup atau bagian akhir ya Jadi ya bagian awal inti sama akhir Nah format laporan ini itu Ada pedomanya Kita tidak boleh ngarang-ngarang Formatnya ada di buku 4 Nah ini ya Coba saya bacakan Bagian ketiga Jenis pengembangan diri ke profesion berkelanjutan Nah disini Salah satunya di cloud fungsional ya Mengikuti di cloud fungsional Nah ini laporan Salah satu Tadi kan ada sebut laporan Laporan itu ada strukturnya Ada formatnya Bagian awal Bagian isi Sama bagian akhir Atau bagian penutup Jadi Seperti ini Laporan kegiatan Pengembangan diri Nah nanti bapak sekalian Sahabat sekalian Bisa menghubungi saya lewat WA Atau lewat telegram Untuk minta contoh Laporan Pengembangan diri Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikah